Ibu Rahmat Dedy Dewi Putri dan ada Supawati Kesadaran masyarakat Kota Padang terkait masalah sampah sangat tinggi namun dengan kesadaran yang tinggi, pemerintah Kota Padang tidak pernah berhenti mengingatkan dan memberitahu kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan Untuk itu pemerintah Kota Padang sedang merancang membuat alat pengacur sampah organik dijadikan pupuk Begitu juga sampah plastik bisa diolah untuk kerajinan tangan seperti hiasan maka sampah bisa bernilai uang Program pemerintah Kota Padang tersebut mendapat dukungan dari PT. Pegadaian Persero Melalui dana CSR-nya, Pegadaian membangun bank sampah di kawasan Kuranji Kota Padang senilai 300 juta rupiah PT. Pegadaian sangat konsen menjadi Kota Padang bersih dari sampah sehingga sampah yang dikumpulkan masyarakat Kota Padang bisa memberikan penghasilan memungkir sampah dan bisa ditukar dengan emas Program tukar sampah dengan emas ini merupakan program baru yang pertama kali di Indonesia Diharapkan dengan program ini masyarakat bisa semakin peduli dengan kebersihan lingkungan Pemerintah yang sudah mengisi air minumnya boleh langsung duduk lagi Pegadaian wilayah Sumpah Riau telah berpernih sama dengan Kota Padang yang cukup banyak sekali ada sekarang ini ada pembangun bank sampah yang dikumpulkan Kuranji dan kemudian juga ada taman yang dibangun ke rumah kita dan kemudian juga ada lapangan bola dan yang lainnya kita terima kasih kepada pegadaian yang butuh konsen dan pada hari ini dalam rangka hari sampah internasional maka pegadaian berkerjasama dengan Kota Padang yang telah membangun bank sampah dan kemudian juga mengerakkan masyarakat kita akan melihat selama ini pengaruh sampah ini terhadap lingkungan sangat besar pertama itu berdampak kepada banjir karena kalau sampah dibuang di mana-mana banjir akan bisa terjadi yang kedua sampah ini juga sumber penyakit karena dengan berkebaran sampah kemudian lalat ini kan itu akan menyebarkan penyakit B. Padang, Henra Ningrat, NN News melaporkan selamat menikmati